Kalian yang suka nanya, kah lipsticknya lagi pake apa? Pake ini. Percayalah, kalian tidak perlu beli lipstick-lipstick lain. Cukup nyetok dia yang banyak aja. Dan hidup kalian bakal aman. Kalo misalnya gak pake dia tuh di hidupku ada yang kurang gitu. Gila, pokoknya ini yang aku punya tuh udah bagus banget semua ya guys nih. Guys, demi apapun aku merasa cakep dengan outfit ini dan juga bibir ini kalian screenshot aku dong, tolong. Tag aku ya di Instagram. Hai semuanya. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia. Dan kalo kamu baru disini, welcome! Di video kali ini aku bakal buatin request-annya kalo duzain yaitu Maybelline Superstay Matte Ink. Dan ini adalah semua shades yang aku punya. Ini lengkap ya. Jadi pokoknya kalian make sure aja stay tune sampe the end. Nih, kalian liat. Kalian mau nude, mau neutral, mau orange, mau merah, mau pink, mau mau mau, semuanya ada. Jadi tonton aja sampe akhir. Kalo mau langsung ke swatchesnya, kalian skip ke menit ini. Tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Nah, jadi jujur aku udah pake dia tuh sejak aku kuliah. Jadi udah lama banget dan emang bagus banget dan aku secinta itu. Ini biar menghemat waktu kita semua ya. Ini nih, sheet favorit aku. Lipstick favorit aku. Dia yang 2.10 Versadil. Oke? Kalian inget-inget, kalian skip ke menit ini buat swatchesnya. Cuman ini nih. Ini di bibir aku. Kalian yang suka nanya, kah lipsticknya lagi pake apa? Pake ini. Pake ini! Dan ini bagus banget. Ini pokoknya kecintaan aku. Aku kasih tau kekurangan kelebihannya kali ya. Kelebihannya adalah aku pede banget pake dia. Jujur aku pede banget. Jujur aku kayak merasa paling apa ya? Paling cakep lah ya. Kalo misalkan pake dia gitu. Kalo misalkan gak pake dia tuh di hidupku ada yang kurang gitu. Terus dia tuh seperti yang kita tau ya, dia tuh bakal stay di bibir. Kena minum, kena makan itu tuh stay di bibir. Jujur aku tuh jarang makan minyak. Jadi kurang tau sih. Soalnya pernah ada yang komen kalo misalkan di makanan berminyak dia luntur gitu. Cuman selama aku makan nasi, makan apapun, pokoknya yang gimana ya? Pokoknya dia ada gitu. Jadi aku tuh pede. Apalagi sekarang kalo misalkan jaman-jaman bukber nih. Aku kan sebelum ketemu temen misalkan pake. Terus kita makan, terus kita mau foto kan. Aku pede, aku gak usah cacap. Karena gak tau lah udah kecintaan aku ini. Oh iya, terus banyak yang bilang dia lengket. Sebenernya tuh emang teksturnya tuh kayak gitu. Tapi tuh ada caranya. Biar gak terlalu lengket. Caranya adalah, waktu kalian apply tungguin dia dulu ngeset gitu. Jangan digene-genein mulu. Karena kalo digene-genein, emang ngerasa dia agak lengket gitu. Tapi kalo udah ngeset kayak gini nih aku... deh tuh. Enggak. Enggak lengket. Amah, 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 amah. Pokoknya bagi kalian yang merasa dia lengket, kalian tungguin dulu dia ngeset. Sekarang kita masuk ke swatchesnya. Shade 65, Seductress. Kalo kalian cari shade yang nude, dia itu shade-nya yang paling nude ya. Dan menurutku dia cantik banget. Apalagi kalo misalkan kalian bibir aslinya itu warna yang terang gitu. Pokoknya dia nude, dia cantik banget tuh. Lihat. Ini kita langsung pake aja. Dia tuh pokoknya warnanya nude gitu ya. Nah, jadi ini dia. Aku liatin close up-nya. Hasil Seductress di aku. Jujur, di internet itu foto-foto orang-orang bagus-bagus gitu. Makanya aku beli dia. Cuman menurut aku warna ini tuh terlalu pucat di aku. Karena, kalian liat kan? Sebenernya sih nude bagus ya. Cuman aku tuh lebih suka yang orangnya tuh lebih keluar. Makanya shade berikutnya yang favorit aku itu. Cuman tenang aja. Kalo misalkan bibir kalian tuh aslinya tuh terang. Kayaknya bakal terang deh. Soalnya di bibir orang lain, itu tuh terang. Makanya aku agak sedih banget. Sumpah, aku agak sedih banget. Terian tadi agak pucat di aku. Nggak apa? Nggak nude-nude banget. Eh nggak, nggak pucat gitu. Nggak. Tapi terlalu nude aja gitu buat taste aku ya. Kan taste orang-orang berbeda ya. Sekali lagi, ini dia Shade 65 Seductress. Kita mau ke shade berikutnya. Shade 210 Versatile. Ini adalah warna favorit aku. Dia tuh jadi warnanya peach, tapi pink gitu. Peachy-peachy, pinky-picky-picky. Tapi ini bagus banget. Sumpah, ini kayak warna ter-favorit aku sedunia. Ini warna favorit aku sedunia kan. Aduh, pokoknya ini cantik banget. Ini aku zoom in buat ngeliatin secantik itu. Aduh, cakep banget deh warna ini. Pokoknya ini bagus banget-banget-banget-banget-banget-banget-banget-banget-banget-banget-banget-banget-banget-banget-banget-banget Oke? Ini tuh aku ya mungkin kalian jika nggak nonton video aku yang makeup 2021. Liat tuh gila ini cakep banget sumpah. Aku kayak, kalau aku bisa ya hidup dengan satu lipstick doang. Ini. Apalagi kalau misalnya complexion kalian sama kayak aku. Aku tuh pake Maybelline yang 128 Warm Nude. 128 Warm Nude. Aku pake yang itu Kalo misalnya kalian sama nih kembaran sama aku Percayalah kalian tidak perlu beli lipstick-lipstick lain Cukup nyetok dia yang banyak aja Dan hidup kalian bakal aman Kalian gak bakal pernah keliatan pucat Atau apapun itu Karena Dia tuh sebagusnya Dia tuh sebagus itu Nih aku liatin close up-nya ya Pokoknya beli ya Yang ini-ini bagus banget Sumpah Nih Sekali lagi Ini dia shade 210 Versatile Aku liatin dari cahun Ini tolongnya kalo tim Maybelline nonton nih Aku pengen banget Kayak ini tuh dinobatkan Bukan shade Versatile Tapi shade Ratu Adelia Sumpah Karena aku suka banget Kita move ke shade deketnya Shade 365 Enthusias Jadi dia tuh warnanya orange Pokoknya kayak slightly lebih orange Daripada yang sebelumnya Kalian bisa liat sendiri kan Kayak keliatan gitu Ini kayak dari nude Dikasih orange sedikit Jadi dikasih orange lagi Jadilah si Enthusias ini Pokoknya orangnya tuh lebih keluar Dibandingkan yang sebelumnya Kalo kalian udah pake 210 Versatile Dan menurut kalian Orange yang keluar keluar Kalian bisa pake ini Tuh Pokoknya ini bakal bagus banget Buat kalian para pencinta lipstick orange Karena ini orange-nya bener-bener keluar Tapi bukan ngegonjren gitu Tapi ini tuh orange-nya Orange yang bagus gitu Sekali lagi Ini dia Shade 365 Enthusias Kita move ke shade berikutnya Shade 370 Overseer Dia tuh warna merah ya Tuh Merah Nanti ada yang warna merah lagi Ini merahnya lebih keluar Tapi dia juga warna merah si Overseer ini Tapi ini bagus banget ya Tuh Liat tuh Apalagi pokoknya kalian para pencinta lipstick merah Pasti ini suka banget sih Karena menurutku ini bagus banget sih Warna merahnya Ada Ini kayaknya kalo misalkan aku kayak acara-acara formal gitu Aku bakal pake ini deh Warna merahnya Ini aku liatin ke usapnya Sekali lagi ini dia Shade 370 Overseer Kita lanjut ke shade berikutnya Shade 375 Peacekeeper Peacekeeper ini warnanya lebih merah Merahnya lebih keluar daripada yang tadi Nanti aku bakal kasih liat juga Side by side Pokoknya dia sama-sama merah ya Kan Merahnya tuh lebih keluar tuh Wow Pokoknya dia tuh merah juga Dan bagus juga merahnya Ini aku kasih liat 375 sama 370 Samping-sampingan Yang ini aku pake 375 Yang sampingnya Itu 370 Shade 380 Enchanter Dia warnanya pink ya Tuh Pink Pink yang everyday gitu Dijaminanya cakep banget Nggak keliatan tuh Ini kan Pinknya tuh kayak pas gitu Nah ini dia hasilnya Jujur ini lagi match banget Sama outfit aku Apalagi kalau misalnya Kalian sering pake warna Fuchsia-fuchsia gitu Ini bakal bagus banget Karena dia bener-bener matching banget Yang aku liatin close upnya Tuh Warnanya tuh bener-bener pink yang everyday Pokoknya kalian para pecinta pink Jangan ragu untuk beli warna Enchanter ini Karena warnanya pas banget Jadi warnanya tuh Nggak bakal bikin kalian kayak Apa Ya itulah Pokoknya Pokoknya warnanya tuh pas gitu Kayak Cakep gitu Nih aku liatin emang Ndeketin sama baju aku Kayak bagus gitu Warnanya nih Guys demi apapun Aku merasa cakep dengan outfit ini Dan juga bibir ini Kalian screenshot aku dong Tolong Tag aku ya di instagram Sekali lagi ini dia Shade 380 Enchanter Aduh ini Aduh bagus liat Kita move Shade berikutnya Shade 385 Validator Nah kalau yang ini Warnanya tuh Mouff ya Dan Mouffnya juga Bukan Mouff yang lebay Keunguan gitu Tapi ini Mouffnya yang bagus banget Sih menurutku Gila pokoknya Ini yang aku punya tuh Udah bagus banget semua ya guys Jadi kita langsung pake aja Si Mouff ini Gitu kan Dia tuh kayak warnanya Saddle gitu loh Gak Gak yang Ungu banget gitu Enggak Dan surprisingly Ternyata dia juga cocok Dengan outfit aku hari ini Tapi lebih keliatan Kalo close up Jadi aku close upin tuh Nah kalian bisa liat kan Ini tuh pokoknya tuh Kayak perpaduan Antara si pink Sama si ungunya tuh Hint ungunya tuh Keluar secara perfect Aku biasanya kurang suka Shades-shades Shades-shades Mouff Tapi ini bagus banget Mouffnya Udah deh Itu semua shades Yang aku punya ya Oke I think that's all For today's video Semoga video ini bermanfaat Dan as always Kalo misalnya kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Aktifin bell notifikasi channel aku Supaya kalian gak ketinggalan Video aku Dan juga share video ini Ke temen-temen kalian Yang butuh referensi lipstick Kalo gak butuh juga Gak apa-apa Dishare aja Nextnya mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you in next video Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!